Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Riki Zainalabidin channel untuk berbagi informasi tutorial aplikasi mengenai design editing programming pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial solidworks yang ke-25 ya yang ke-25 ini saya akan coba bahas mengenai hall wizard ya hall wizard itu kita membuat sebuah lubang lubang yang berulir atau penyakayakan tersing kemudian bahwa dan jenis lainnya itu bisa menggunakan hall wizard dan itu sudah lengkap dan mudah caranya kita coba buat terus sebuah kotak buat dulu sebuah kotak kemudian kita di extrude ya ini saya pasaran saja tidak pakai dimensi yang presisi saya extrude ini sekisaran segini lah kalau kemudian kita lanjut ke bagian features ada yang namanya hall wizard di sini ada 9 pilihan atau 99 people untuk hall yang pertama ada yang namanya hall counterbore kemudian counter sink, hall, straight tap, taper tap dan lain-lain nah pada dasarnya semua pengerjaannya sama semua metode pembuatan atau langkah-langkahnya ya hampir sama kita tinggal menentukan langkah pertama ya menentukan untuk iso standarnya iso atau jis atau din yang kedua itu menentukan setelah standar ada yang tipe-tipe bornya tipe boltnya atau tipe hexnya itu apa tipenya kan ada yang voltgrade ada yang fling bolt dan lain-lain kemudian yang ketiga yaitu dimensi si lubang M berapa gitu kan yang keempat dia menentukan nah ini manormal set ya kemudian end condition end condition ini ada yang blind blind itu ditentukan kedalamannya ya contoh saya klik disini aja klik ya kemudian klik bagian disini position sketch klik disini ya contoh aja kemudian kita masuk sini nah kalau misalkan kita menggunakan yang through all dia lubangnya sampai tembus kalau blind itu dia ditentukan berapa kedalamannya nah disini kita akan memasukkan input kelelaman berapa inch kalau untuk yang up to next misalkan ada sebuah apa ya sebuah bidang surface atau bidang di bawahnya ada bidang lagi dia jadi disini itu misalkan ada bidang ini lubang ya ini bidang nanti si lubang itu sampai service yang kita tentukan ini gitu lah ya jadi lubang itu sampai surface yang kita tentukan jadi nggak full dan nggak pakai dimensi hanya acuannya surface surface-nya sampai up to next sampai dia ketemu di depannya di selanjutnya up to vertex surface hampir sama lah ya nggak pada jauh yang sering sih ya antara blind sama through all ataupun kalau misalkan ada surface yang memang jadi acuan tidak ada up to surface kemudian untuk option ini kita misalkan mau input apa ya pilihan dimensi di bagian kepala-kepala bolt apa kepala lubang ini ini mau berapa inch kemudian sini akan tersingnya jaraknya ya lebih ke dimensi lubangnya kalau misalkan mau ditentukan kalau standar yang wos contohnya seperti ini ya kita dia oke aja dua aja dulu nah nanti sudah jadi kita akan membentukkan dimensi ya dimensi XY dimensi XY ini berapa jaraknya klik kira kemudian dari sini edit features tentukan pakai dimensi sketch position ya masuk ke posisi dulu dari smart dimension klik dari sini ke titik ini berapa ya udah gitu kalau misalkan kita mau nambah lagi ya nambah lagi ini kita tinggal klik point atau langsung aja klik ya dimana saja bebas ya kan kita membutuhkan banyak nih tinggal klik-klik aja nanti di akhir kita tentukan dimensinya dimensi antar ini dan sini kalau misalkan sama ya tinggal klik aja ini nih dulu klik ini please ini ke sini klik ini jadi dia nanti ngelink ya diubah satu ubah semua seperti itu ini ke sini pun ganteng oh sorry ini kayaknya Hai ini ya nggak kita ngelak ya lihat ganteng oh ngeleng apa lah ya ini hanya tentu aja tadi tentukan dimensinya harusnya tadi kita nantuin dulu dimensi ini ke sini hai 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 jadi bener lurus hai 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 bagi itu pun yang ini ini satu ini 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 masih nacak ya ini harusnya dari sini kalau lebih seperti ini ya saya saya pilih dulu ini hanya saya memasaknya nanti tetapkan ada dimensinya oke, kalau sudah oke seperti ini kita misalkan mau section view bisa kita cek kita misalkan mau edit feature kita pakai dimensi yang tidak true all disininya blind kita tentukan dimensinya misalkan satu aja oke nah kelihatan kan oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk teori mengenai whole wizard untuk tipe-tipenya kita hampir sama semua yang penting apa yang ada di kolom data itu nanti diisi dan diikuti saja terima kasih semoga kembali manfaat jika ada pertanyaan mau disampaikan di komentar kolom video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like selamat menikmati